Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Ayub Pasal 5 Ayat yang kedua Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati Saudara sih ketika baca ayat ini saya terkejut Ada dua hal yang membuat orang itu mati saudara Atau ngomong kasarnya bunuh diri Karena orang itu sendiri yang membunuh dirinya Kenapa? Sebab orang itu bodoh Dikatakan orang bodoh dibunuh oleh sakit hati Ternyata orang yang sakit hati adalah orang yang bodoh Kenapa kok sampai Ayub berkata kamu itu bodoh loh kalau sakit hati Padahal jujur semua orang itu bisa sakit hati Tapi orang bijaksana Dia tahu bagaimana mengelola atau memanage perasaannya Dan hatinya Ini kunci yang sangat penting buat kita saudara Urusan sakit hati Semua orang bisa tersakiti Tapi orang yang pintar Dia tahu bagaimana menyingkirkan membuang sakit hati Kenapa dikatakan bodoh? Semua orang yang sakit hati atau disakiti oleh orang lain Orang itu akan sangat menderita hidupnya Sementara yang menyakiti Yang berbuat jahat pada dia Atau mungkin gak sengaja berbuat jahat Atau gak tahu berbuat jahat Dia hidupnya nyaman, santai, bahagia, menikmati semuanya Sementara orang yang disakiti ini menderita Itu kan bodoh saudara Kenapa gak memilih melepaskan dirimu dari semua sakit hati Dan kau juga menjadi bahagia Itulah orang pintar Dia buang semua sakit hatinya Yang kedua saudara Orang bebal dimatikan oleh iri hati Ternyata orang yang bodoh Yang gak berhikmat Dia juga hidupnya menderita Kenapa? Karena iri Lihat orang sukses dia iri Lihat orang cantik Yang ganteng dia iri Lihat orang baik dia iri Lihat orang yang bahagia dia iri Setelah seluruh hidupnya Cuma disini dengan iri, iri, iri Dan iri hati gak pernah mengubah dia menjadi orang yang lebih baik Dan dia tetap sampai akhir hidupnya iri hati Betul Akan dibunuh dengan sebuah penderitaan dan iri hati Kenapa kau tidak berubah mengubah hatimu? Kalau orang sukses Jangan iri Tanya kenapa dia sukses Kalau dia bahagia Jangan iri Tanya kenapa dia bahagia Anggapu jadi orang yang berbahagia dan orang yang sukses Saya berdoa renungan hari ini Menyadarkan setiap kita Menjadi orang yang lebih cergas dan berhikmat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!